Aku belum siap pindah WA, terus dia bilang, haha kenapa gitu misalnya gitu ya, terus kamu bilang, aku siapnya yang lain, siap pindah kakak Halo, selamat datang di kelas Cinta Live bersama Coach Keisahvory, halo semuanya Halo, dan saya Valian Mokimian Nah hari ini kita bakal bahas jurus gombal yang ampu banget biar bikin gebetan kalian LULU Nah gimana Val, kalo kamu pernah ga digombalin nih? Pernah Gimana kalo digombalin? Yang paling aku inget nih mungkin kalian juga pernah denger ya Eh, leh kaki lu kenapa tuh? Karena aku bingung apaan emang kaki aku Terus aku bilang, engga gapapa gitu Terus katanya, oh gapapa, yuk jalan ntar Sabtu Yeaaah, gue udah sentil lu Terus akhirnya di okein ga? Di okein Oh di okein akhirnya Karena ya lucu lah Nah ini ada beberapa kita gombalan yang emang kita koleksi nih ya Iya Kamu dulu sering main peta kumpet ya? Iya lumayan Aku tau sih soalnya kasian banget jadi temen-temen kamu Kenapa gitu? Soalnya yang modelan kamu ya susah dicari Iya Susah dicari karena sembunyinya sampe ke ini Kayak ujung kulon Sembunyinya sampe ke Sampai ke apa? Selokan Sampai ke selokan Saya di Instagram juga bikin ini Question Hmm, kira nih? Iya, terus banyak juga nih yang kasih Menurut survei iPhone itu benda nomor 2 yang paling enak dipegang Tau ya Yang pertama apa tuh kalo lo boleh tau? Kangan kamu Oke oke boleh lah Boleh 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 Kok kayaknya muka kamu familiar ya? Masa sih? Ya sih ya Soalnya kita udah kena lama Gak Kamu bilangnya harusnya Masa Masa? Itu Muka kamu familiar di masa depan aku Wah boleh Guys mau tau ya Ini dia nyonteknya langsung ke Ini sih ada di Ini gitu Oh Nama aku deh Persatuan gue lebih gina Hahaha Apakah adminnya kamu? Kita tidak pernah tau Apa bedanya kamu sama DPR? Kalo DPR itu Dewan Perwakilan Rakyat Kalo kamu Dewan yang Only Teteh Teteh Hahaha Aduh gimana dong Oke ini harus cewek yang ngomong nih Ya Ini nih guys Kalian harus catet Kamu ultanya kapan? Aku ultanya Bentar lagi nih 26 Desember Masa sih? 26 Desember guys 26 Desember guys Masa sih? Iya Kok sama kayak ultapapa aku? Masa sih? Papa dari anak-anak aku Yeaaah Ceder Lucu ya? Itu boleh banget tuh Makasih Misalnya lagi chattingan terus kamu diajak Pindah ke WA gitu Kamu bilangnya Aku belum siap pindah WA Terus dia bilang Haha kenapa gitu Misalnya gitu ya Terus kamu bilang Aku siapnya yang lain Siap pindah kakak Apa pindah kakak maksudnya? Kartu keluarga Oh kakak Memeng gak kayak dia gitu Kartu keluarga Iya kartu keluarga Baca komen Baca komen Ada yang lucu Dari Diki ZM PSD Kamu kok kayak luangan pekerjaan sih? Bawaannya pengen ngelamar terus Hahaha Ya Boleh Jadi gini Apalagi buat yang cowok Ya ini buat cowok maupun cewek ya Nama yang ngegombalin itu Kayak iseng-iseng berhadiah Kayak main ini Ludo Kayak main ludo Kayak main roulette lah istilahnya gitu Kayak main slot gitu Kalo dia suka Happy bagus Kalo engga juga Gapapa Gak rugi apa-apa Cuma bercanda doang ya Kalo dia suka Kena jadi baper Kalo dia gak suka Yaudah Cuma bercanda kok Yaudah paling lo diomongin Di circle-nya dia Hahaha Afiya Anisha Aku pernah gombalin cowok Dikira gatel Wek-wek-wek Orang bercanda doang Gimana Yaudah berarti dia Menurut aku sih Dia gak asik orangnya Gatuh garuk aja Hahaha Hahaha Iya cowok kayak gitu Males banget Iya males banget Itu berarti cowoknya kayak garing Gak fun gitu ya Iya Iya Serius banget kayaknya Bapak guru deh Bapak guru Kamu gak boleh Bercanda Gitu kan Kamu gatel sekali Kita kan mau Punya pasangan yang fun ya Yang seru Yang ketawa ketiwi Gitu kan Yang gombal-gombala Gitu Itu seru baru namanya Langsung serius melulu Ngomongin kayak Statistik Iya Economia Indonesia Lagi gimana nih perkembangannya Ngomongnya gitu lah Iya iya Waduh Seru Nih 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 Pale Pale mau pergi sama aku Kemana? Ke Pale Minan sama aku Hahaha Boleh 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 Ronjes Aime Boleh Dibalas dong Aku bingung Hahaha Ronjes aku punya utang ya sama kamu Ya aku sih gak tau Soalnya ngobrol sama kamu Kayak berbunga gitu Oh Takutnya kalo sering gombal dikira fake Harus balance ya kok ya Ngobrolnya ada Takutnya kalo sering gombal dikira fake So the fake gimana nih? Loh Gombal ini kan buat becandaan maksudnya Jadi becanda sering-sering juga sebenernya gak masalah Kalo dua-duanya memang udah tau bahwa itu cuma becanda Nangkep gak? Kalo sampe dikira fake itu berarti yang satu kayak serius banget gitu loh Serius banget Gombalan aja dianggep beneran gitu Aduh udah angep Oh kamu fake Lah Ya namanya juga Fake account Namanya juga emang bercandaan gitu loh Nah jadi itu ya guys ya Yang harus diinget adalah Dia harus udah suka dulu Iya Yang digombalin harus udah ada rasa dikit lah Udah ada rasa dikit Tertarik gitu Tertarik ya Atau minimal belum ada rasa misalnya baru kenal Kitanya keren Iya Penampilannya kayak Penampilannya udah keren Pengen bikin kenal Pengen bikin kenal Misalnya Ya anggaplah kayak misalnya mungkin kenalnya di sosial media Iya Iya kan Kan itu belum kenal banget Tapi kan fotonya udah keren Iya cakep nih Cakep kelihatannya Terus orangnya juga mungkin kayaknya berprestasi Iya Punya kelebihan apa Nah itu bisa tuh gombal Gapapa gombal-gombal yang ringannya Iya Kalo ngga reply ke storynya Kan bisa dilihat Bisa reply ke storynya gitu Tapi kamu harus udah keren dulu gitu Iya Kalo gue teg Mau dibilang penampilan gak penting Ya penting Harus penting Harus penting banget gitu Social media itu kan Maksudnya itu kan yang keliatan cuma foto doang kan Iya Jadi kalo foto kamu gak bagus tuh kayak Dibazir banget Buat apa gue follow lu Iya buat apa gitu Ya Jadi harus keren Jadi enak kalo gombal pasti Kena tuh Nah tapi kalo buat kalian yang masih bingung nih Pengen upgrade penampilan gimana Bener gitu Makanya kalo pas Kalo pas ngegombalin itu Muka harus Glowing Betul Muka harus bagus Gak usah seputih Beja ini gak perlu Yang penting tuh cerah gitu loh Orang ngeliat kamu juga Ih cakep nih orang gitu kan Bener 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 Kalo muka lu aja butek Usem ya kan Gak usah gak gombal deh Lu diem aja orang males liat Aduh dia jangan lancar ngomong Jangan lancar Please please Apalagi kalo gak gombal Ah gitu kan Aduh udah deh gue ke toilet dulu Tapi kalo udah glowing Keren Ya kan ganteng Cantik Ini kalo udah ngomong ganteng dan cantik Bukan berarti harus kayak Model Artis model Enggak gitu Ya kan Menarik Nice gitu Enak diliat gitu Bahkan Kalo orangnya udah suka Gak perlu ngomong Cukup ngomong high aja Udah langsung bikin Deg-degan Dia bisa yang bikin topik ya Kita yang high malah dia yang nyerocos Betul gitu Apalagi kalo gak gombal Kalo gak gombal Kalo gak gombal Kena banget gitu Kena banget langsung kayak Besok ngopi yuk Iya Nih guys aku punya Beberapa produk yang bisa kalian pakai Untuk meningkatkan penampilan kalian Jadi pertama bisa cuci muka Pake ini Starlet yang brightening facial wash Nah Abis udah selesai Tunggu kering Abis itu pake Brightly Ever After serum Terus abis itu tunggu 5 menit Baru pakai yang day cream Biar Jernih Biar glowing Kalo dipake rutin Bisa mencerahkan muka kalian Iya iya Yang tadinya Liat nih Liat si pake punya Glowing Oke Ini wanginya kok Iya wanginya juga enak Wanginya enak Terus gak lengket juga dia Oke Langsung kayak cerah Jadi buat yang mau mukanya glowing Dan gombalnya jadi lancar Iya harus banget cobain ini Harus banget Pake Scarlet Apa ini Face ini ya Face treatment Iya Ada face serum Ada face facial wash Ya kan Ada day cream Day cream sama ini Night cream Nah terus kalian liat deh Lucu banget ada rose petalsnya gitu Gulas banget Kalian bisa langsung dapetin Dapetin ini di sosmednya mereka ya Oke 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 Sip Jadi apa kesimpulannya Dari video kali ini Pak Le Kita harus jago gombal Maksudnya tuh buat Gak harus jago lah Yang penting Bisa Bisa lah Biar fun Iya jadi nanggepinnya bisa enak gitu Sama kebekan kita Nah tapi Harus inget Kalo misalnya kamu gombalin dia Harus dia udah Suka sama kamu Iya Minimal ada ketertarikan Iya Biar kamu gak dianggep Apaan sih nih orang Gitu kan Makanya kamu harus pentingin penampilan juga Biar keren Biar keren Biar dianya penasaran Biar dia demen liat kamu Oke Ingat ya Gombalan yang paling ampuh itu adalah Gombalan yang dilontarkan oleh orang yang keren Yang dia cukup ngomong hi gitu kan Ngomong hi Ada itu udah bikin kelapa kelapa Karena orang yang ngomongnya keren Oke Terima kasih ya semuanya Thank you banget semuanya Yang udah nyumbang gombalan-gombalan Ini akan disimpen Jadi koleksinya Vale Iya Semua gombalan tadi disimpen Iya bakal Bakal banget Nanti aku screenshot Screenshot Clashcina.com Love better Live better Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax